Kondisi jalan yang sempit, belum adanya bahu jalan, dan jalan yang berlubang. Menjadi keluhan masyarakat di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah Padang, kepada anggota DPRD Sumatera Barat Jumat pekan lalu. Keluhan itu disampaikan warga pada kegiatan reses anggota DPRD. Selain masalah infrastruktur jalan, masalah banjir, bantuan untuk UMKM, dan pemberdayaan perempuan dan anak juga diajukan oleh warga. Khusus masalah infrastruktur jalan merupakan masalah yang krusial, karena selain sebagai jalan umum, juga sebagai jalur evakuasi jika terjadi tsunami. Sayangnya, lebar jalan yang hanya 3 meter terasa sempit jika harus berpapasan dengan kendaraan lain yang berlawanan arah. Jalan utama, jalan utama, jalan utama sekitar 3 meter, itu lebarnya sekitar 3 meter. Mobil yang berpapasan sangat tidak layak, harus berhenti. Jadi kalau ada badan jalan semester-semester, jadi 5 meter, sudah cukup baik. Kalau tindak lanjuti dari kami, itu tugas kami. Pasti kami tindak lanjuti. Tapi apakah nantinya postur anggaran kita bisa untuk melayani semua keinginan masyarakat? Tentu tidak. Belumlah. Tapi minimal karena Joko akan suap. Nah, dan Cile, bagaimana anggota Dewan tidak hanya aktif dengan mengusulkan programnya, juga memberikan pokir-pokir yang ada inovasinya yang ternyata butuh untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Keluhan tentang infrastruktur jalan ternyata menjadi keluhan umum di masyarakat. Hal itu juga diutarakan warga kepada anggota DPRD Sumbar, Ikra Cisaputra, pada acara reses yang digelar di Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit Pauh pada Sabtu pekan lalu. Lebih parahnya lagi, di Lambung Bukit ini masih ada sekitar 5 kilometer berupa jalan tanah. Belum ada pengecoran sama sekali. Padahal jalan inilah satu-satunya akses utama yang dipakai oleh warga untuk lalu-lalang dan beraktifitas. Jika hari hujan, jalan tanah ini berlumpur sehingga menyulitkan warga untuk melewatinya. Sebagian besar impan bangun infrastruktur di Kelurahan Lambung Bukit, karena Kelurahan Lambung Bukit itu merupakan potensial lahan yang cukup luas untuk penunjang itu semua, harus ada jalan, jalan terutama bukan jalan-jalan baru. Untuk jalan antara, penghubung antara Lambung Bukit dan Batu Busuk, yang belum ada itu jalan, jadi badan jalannya sudah ada, jadi tinggal pengecorannya lagi. Banyak sekali aspirasi warga Lambung Bukit yang disampaikan kepada anggota DPRD dari Partai Golkar ini. Baik masalah jalan, masalah biaya pendidikan, masalah kesehatan, bantuan usaha, bantuan untuk rumah ibadah, dan lain sebagainya. Menurut Ikra Cisa, semua aspirasi masyarakat ditampung terlebih dulu, dan akan dikaji sesuai skala prioritas dan anggaran yang tersedia di pemerintah provinsi. Tentunya seluruhnya kita akomodir dulu, kita tampung dulu aspirasi masyarakat ini, dan nanti kita akan, saya dengan tim nantinya, akan membagi-bagi yang mana yang lebih diprioritaskan untuk terkait pembangunan tahap awal dulu. Tentunya yang jelas pada intinya aspirasi masyarakat ini, harapan-harapan dan keinginan-keinginan bercara-keinginan ini wajib harus ditampung dulu. Reses anggota DPRD Sumbar merupakan kegiatan resmi anggota DPRD, yang bertemu langsung dengan masyarakat untuk menampung berbagai aspirasi untuk ditindaklanjuti oleh anggota DPRD yang bersangkutan. Untuk realisasinya, bisa menggunakan dana yang tersedia di organisasi pemerintah daerah atau menggunakan dana pokok pikiran anggota Dewan itu sendiri. Laude Johardio Ansei melaporkan dari Padang.